Let's go, let's go! Hai, apa kabar? Hai, apa kabar Bang Zamani? Saya pun sihat, Alhamdulillah Mau gak bawa satu baik lagu nih biar kangennya-kangennya fans-fans di Indonesia nih sekarang yang lagi menyaksikan tuh bisa terobati Sikitlah ya Bukan sekejap denganmu, bukan mengira nasratku, engkau pun tahu lihatku, tulus dan suci Cool, keren kan banget Zaman ini, lagu Gerimis Mengundang itu kan kira-kira menjadi ikon ya Atau kadang-kadang tuh sangat menyentuh untuk para-para pemuda-pemudi itu yang sedang putus cinta biasanya Biasanya kalau udah dengar lagu itu, aduh, kayaknya sedih gitu ya Ada gak sih kata-kata untuk para peminat dan penggemar dari lagunya Gerimis Mengundang itu? Di peluang ini saya pun memang nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada peminat-peminat lagu-lagu kami, Slam Khususnya lagu Gerimis Mengundang tadi lah bagi yang putus cinta ke ataupun yang memang orang kata Yang sudah ada dalam jadual kita Pada waktu ini dalam bulan 3 insya Allah bulan Mac Kita akan berada di Jakarta Untuk satu trip bersama peminat lah Jadi penghujung bulan 3 ini, berarti Sabar ya, tunggu kedatangannya Bang Zaman ini Dari Slam, aku juga gak sabar nih Jangan lupa kunjung-kunjungin ya Bang Zaman ini aku mau tanya lagi nih Ada gak sih tips-tips khusus atau petuah-petuah yang bisa membuat pemusik-pemusik baru nih Maupun Malaysia ataupun Indonesia Supaya bisa lagunya tuh digilai dan digandrungi sama seluruh lapisan masyarakat gitu Seperti lagu Bang Zaman ini pada masa itu Gimana sih tips-tipsnya apa sih gitu Penasaran banget nih Soalnya sampai saat ini loh Mesti digandrunginya bukan yang cuma satu masa Tapi dari masa ke masa Gimana tuh tipsnya apa aja Oke yang sebetulnya saya bersyukur pada Allah SWT Sebab memberi saya benda itu orang kata Nak ikut kan tak ada apa-apa petua Benda ini mungkin datang daripada Allah SWT Dia bagi saya rezeki dan juga bakat untuk terus dalam industri muzik ini Tapi pada saya yang penting lah selain daripada kita punya bakat Kita perlu yang pentingnya bila kita menyanyi kita kena ikhlas Keikhlasan Jadi bila kita nak ikhlas daripada hati kita nyanyi Walau macam mana pun kita akan nyanyi dengan cara kita Kita jangan segan kita buat untuk peminat kita kan So jangan kita buat untuk ada satu benda yang lain lah maknanya Jadi kita kena ikhlas satu pertamanya Dan juga yang kedua je kalau boleh biarlah Peminat tanpa peminat siapa kita kan Kita mesti kena sentiasa rapat dengan peminat Jangan lupa lah itulah yang penting untuk hati-hati baru lah Yang lain kalau dari segi vokal ke apa Saya rasa dia orang lagi hebat lah sekarang kan Jadi itu intinya tuh maksudnya bahasa zaman ini Kita itu sebagai penyanyi harus menyanyi dengan hati yang ikhlas Terutama ya jangan mengharapkan sesuatu misalnya Ah pengen meledak atau pengen dikenal atau gimana Tapi bener-bener penjiwaan ya soulnya dapat jadinya Jadi bila itu semua nanti akan datang kemudian Bila kita buat dengan sebelum nanti benda itu insya Allah akan datang Keren banget ya tipsnya dari bang zaman ini terima kasih banget nih Oke guys itu dia tadi kita udah berhasil mewawancarai vokalis dari SLAM Dengan lagunya Grimis mengundang Terus saksikan perkembangan musik di Asia Mau yang masa dulu atau masa kini yang gak kalah serunya Terima kasih ya bang zaman ini Dan gimana kalau kita tutup kali ini dengan lagu favorit saya juga dari SLAM Judulnya itu Rindiani Cik Boleh 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 Satu dua tiga Rindiani kekasihku sayang Jangan pergi dari sisiku Terima kasih ya mbak Um